Dia juga mendapat pengakuan di Jepang dengan menyanyikan Oz Love Maybe. YG Entertainment pinter banget ya. Mereka itu nggak sembarangan nyuruh member ini untuk dance silence sama Lisa. Halo semuanya, I'm Yusho Kim. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini, bebek aja nggak? Aku harapkan kayak gitu ya, kawan-kawan. Untuk hari ini, aku akan ngajakin kalian untuk ngebahas tentang beberapa topik yang lumayan banyak banget sih diperbincangkan. Oke, untuk hari ini cuma dua topik aja ya. Yang pertama itu dari Secret Number, yang kedua itu dari Lisa. Dan kalian nonton video ini dikarenakan apa nih? Apakah dikarenakan Secret Number atau dikarenakan Lisa Blackpink? Nanti langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan langsung aja kita mulai dari topik yang pertama. Kita akan ngebahas dulu tentang Secret Number. Mana nih suaranya para Loki? Absen dulu dong. Kalian-kalian nih para Loki itu datanya dari mana aja? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Apakah datanya dari Jawa? Mungkin dari Bali atau dari luar angkasa? Nanti langsung aja komen ya, kawan-kawan. Nah, kalau untuk Secret Number, itu kan lagi rame banget ya di Twitter. Katanya Secret Number ini akan melakukan debut di Jepang. Itu bener atau nggak nih? Nah, untuk mimin sendiri nih, aku secara pribadi aku udah dapetin sebuah artikel. Dan langsung aja aku bacakan seperti apa isi artikelnya. Nah, jadi di artikel ini judulnya kayak gini teman-teman. Sebuah showcase yang akan diadakan pada tanggal 25 Oktober pada hari Selasa. Untuk memperingati girl group K-pop yang beranggotakan 6 orang member. Yaitu Secret Number yang akan datang ke Jepang. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Katanya ada showcase. Showcase ini berarti sebuah pertunjukan. Ini berarti bahwa Secret Number akan melakukan yang namanya pertunjukan. Dan tidak hanya melakukan yang namanya pertunjukan doang sih. So, aku kalau ada yang namanya showcase, mereka biasanya bakalan diwawancara gitu sih. Next, aku akan baca langsung isinya kayak gimana. Secret Number itu terdiri dari anggota dengan cita rasa global yang kuat. Dari 4 negara sekaligus. Jepang, Korea, Indonesia, dan Amerika Serikat. Ketika lagu debut pada tahun 2020 dirilis di Youtube dari layanan distribusi musik Korea One The Key. Lagu tersebut menerima 1,8 juta viewers hanya dalam 1 hari saja. Dan menarik perhatian sebagai pendatang baru yang luar biasa. Dia, oke disini tertulis dia ya. Seharusnya mereka mungkinnya lebih tepat ya. Oke, kita abaikan. Dia juga mendapat pengakuan di Jepang dengan menyanyikan Oz Love Maybe. Dari drama Korea in-house matchmaking. Yang didistribusikan di Netflix tahun ini dan juga menjadi populer di Jepang. Tuh teman-teman dicatat. Dikanakan lagu Love Maybe atau impact dari Love Maybe. Ini juga membuat Secret Number itu memiliki kepopularitasan di Jepang. Dan mungkin ini kali ya yang membuat perusahaan Jepang juga tertarik untuk Oh, kita ajakin aja nih Secret Number buat kerjasama. Apalagi mereka juga udah punya nama disini. I guess so teman-teman. Next. Dia atau Secret Number seharusnya. Itu melakukan kunjungan pertamanya ke Jepang pada bulan Oktober. Dan juga akan secara resmi. Memulai aktivitasnya di Jepang dengan tampil di Momotaro Fest 2022. Yang akan diadakan di Kurashiki pada hari Minggu tanggal 23 Oktober. Mengambil keuntungan dari globalitas Secret Number. Kami bertujuan untuk menjadi grup yang dicintai di seluruh dunia. Dan pada tanggal 25 Oktober hari Selasa. Perwakilan media akan diundang. Dan sebuah showcase akan diadakan di Subuya, Tokyo. Untuk menampilkan daya tarik global Secret Number. Salah berkunjung silahkan mendaftar ke alamat email kami. Kami juga sedang mempersiapkan wawancara individu. Jadi kami menunggu lambaran Anda. Dan disini juga terdapat beberapa detail mengenai showcase-nya Secret Number. Mulai dari tanggal yang waktu. Itu hari Selasa tanggal 25 Oktober. Pukul 18.00. Untuk tempat ini susah dibaca. Dapat kalian baca sendiri ya. Miyashita Park or Triga App. Kayak gitu aja. Dan dimulai pukul 18.30. Dan katanya ada makanan dan minuman. Akan disajikan dan juga disediakan. Jadi silahkan nikmati. Wow, kita juga disediakan makanan dan juga minuman. Kan teman-teman. Jadi pengen ya. Jadi pengen juga ikutan. Tapi sayangnya kita di Indonesia jadi gak bisa ikutan. Dan untuk showcase-nya itu akan berakhir pada pukul 20.30. Dan selain itu di dalam artikel ini juga sudah dijelaskan. Beberapa info menarik mengenai Secret Number. Mulai dari member-membernya. Kapa mereka debut. Lagu debut mereka apa. Dan disini juga bahkan. Mereka itu juga memberikan informasi. Tentang penghargaan-penghargaan yang sudah didapatkan oleh Secret Number. Dan kalian juga para lucky. Itu pasti sudah pernah tahu. Penghargaan-penghargaan apa saja. Yang sudah didapatkan oleh Secret Number. Dan disini kalian juga mungkin bertanya. Kak, apakah nanti Secret Number itu bakalan rilis lagu Jepang atau enggak? Untuk hal itu aku gak tahu teman-teman. Dan aku juga no comment. Karena memang belum ada informasi resminya. Nah di artikel yang tadi kita baca. Disini tuh hanya menjelaskan tentang showcase. Showcase ini berarti pertunjukan Secret Number doang. Itu untuk perkenalan mereka. Nanti mereka akan diwawancara. Dan ini akan menandai aktivitas resminya Secret Number yang ada di Jepang. Kayak gitu kawan-kawan. Untuk mengenai debut mereka di Jepang dengan membawakan lagu-lagu berbahasa Jepang. Atau merilis lagu-lagu mereka seperti Hoodies, God Dead Boom, atau yang Doom Chita pakai bahasa Jepang. Itu belum dikonfirmasi. Jadi untuk sekarang mari kita tunggu saja bagaimana kedepannya. Oke? Dan guys, bagaimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Jadi sekarang sudah clear dong ya tentang apa yang akan dilakukan oleh Secret Number di Jepang. Yang pertama mereka itu akan melakukan yang namanya showcase. Dan yang kedua, mereka akan tampil di Momotaro Festival. Untuk masalah debut secara resmi di Jepang. Mulai dari merilis lagu dalam bahasa Jepang dan sebagainya. Itu masih belum ada informasi lebih lanjut. Oke? Dan kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang Lisa Blackpink, The Queen of Viral. Nah kawan-kawan, untuk para penggemar dari Lisa atau khususnya adalah para Blink. Itu pasti sudah pernah tahu dari zaman dahulu kala nih ya kan? Nggak zaman dahulu kala banget sih. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya, Lisa ini memang dikenal sebagai Queen of Viral. Kenapa sih untuk seorang Lisa Blackpink itu dikenal dengan sebutan Queen of Viral? Karena kawan-kawan, apapun yang dilakukan oleh Lisa, sekecil apapun itu, pasti menjadi viral. Terus apa aja sih yang menjadi viral? Perlu aku sebutin. Yaudah, aku sebutin beberapa ya kawan-kawan. Yang pertama adalah tentang di saat Lisa memamerkan visualnya tanpa poni. Tanpa poni doang, teman-teman langsung viral. Gila nggak sih? Yang kedua adalah di saat dia itu menjadi mentor. Pas saat dia menjadi mentor ya, itu banyak banget teman-teman. Momen-momen yang viral. Salah satunya adalah tentang meme-meme-nya Lisa. Itu banyak bertebaran di mana-mana. The next adalah tentang dance-nya Lisa. Dance-nya Lisa itu banyak banget loh yang viral. Entah itu dance-nya yang super-super hot di saat dia menyanyikan. Eh, bukan menyanyikan sih, tapi di saat dia itu ngedance dengan lagu yang sualalala. Itu kan viral dance-nya. Abis itu ada tuh beberapa meme dari Lisa pas saat dia ngedance yang disambung-sambung dengan tubuh orang lain. Itu kan juga jadi viral banget teman-teman. Dan sebenarnya ada beberapa hal lagi sih tentang Lisa yang juga menjadi viral. Mungkin ada dari kalian yang menonton yang mau menambahkan? Munggu, dipersilahkan ya untuk komen di kolom komentar. Apa saja sih momen-momen yang membuat Lisa menjadi viral? Nanti komen-komen ya di kolom komentar. Nah, kawan-kawan khususnya di TikTok, Lisa ini seperti memegang power ya. Jadi, apapun yang dilakukan oleh Lisa di TikTok, entah itu kayak ngedance sama siapapun, itu pasti menjadi viral. Bahkan ya, salah satu member dari winner atau sunbe-nya Lisa di YG Entertainment, yakni Huni, itu pernah mengatakan kalau kalian pengen dapetin banyak viewers atau pengen videonya menjadi viral, langsung aja jakin Lisa untuk buat video TikTok bareng. Dan kawan-kawan, omongan dari Huni ini bukan omong kosong belakang, tapi itu memang benar-benar terjadi. For example, kita akan ngambil tentang salah satu hal yang terbaru yang dilakukan oleh Lisa, bersama dengan member dari Trezor, yaitu Haruto. Di saat dia itu ngedance bersama dengan Lisa. Lalu kita nonton nggak sih videonya? Aku jujur, aku pernah nonton sekali tapi nggak telah memperhatikan. Karena aku di sini pengen nge-reaction, teman-teman. Gimana sih, dan sekolaborasi dari mereka ini? One, two, three, langsung aja kita play. Oh my god, so cute ya, cute, cute, cute. Nah, jadi kawan-kawan, itu adalah video dari Lisa di saat dia itu melakukan TikTok Challenge bersama dengan Haruto dari Trezor. Dan ini itu dalam rangka mempromosikan lagu terbaru dari Trezor yang bertajuk Hello, Hello, Hello. Dan jujur, ini lagunya emang bagus banget, easy listening juga. Satu kali denger langsung nyantol. Dan aku juga sangat suka banget pipe mereka. Jujur ya, kawan-kawan. Aku pikir lagu mereka sekarang itu bakal lebih kayak dark atau gimana gitu ya kan. Karena untuk WAJ Entertainment katanya pengen menampilkan sisi yang lebih dewasa gitu dari Trezor. Tapi lagunya ceria juga gitu ya kan. Ya, meskipun untuk penampilan mereka emang kesannya juga lebih miniature dari sebelumnya. Kembali lagi berbicara tentang TikTok Challenge dari Lisa dan juga Haruto. Kalian tau nggak sih sekarang itu sudah ditonton berapa? Dan kemungkinan pas saat kalian nonton video ini jumlahnya juga terus bertambah sih. Kalau untuk sekarang jumlahnya itu sudah 12 juta, kawan-kawan. Kalau dibandingkan dengan video sebelumnya, jumlah penonton dari TikTok Challenge-nya Haruto sama Lisa itu lebih banyak. Dan di sini aku juga punya satu sampel lagi di saat Lisa itu melakukan dance challenge bersama dengan member dari Icon, yakni Diki. Dapat kalian lihat di sini ya, untuk jumlah penontonnya itu sudah 26 juta loh, kawan-kawan. 26 juta viewers. Itu untuk video dance challenge-nya pertama. Yang kedua, itu jumlahnya adalah 12,2 juta viewers. Amazing nggak sih, kawan-kawan? Jadi dari hal tersebut, aku sih dapat paham betul ya. Kenapa Huni mengatakan bahwa kalau mau dapetin banyak viewers atau kalau mau videonya menjadi viral, itu ajakin Lisa. Ternyata bener ya, kawan-kawan. Tapi menurut aku tidak hanya itu saja sih. Di sini YG Entertainment itu pinter banget loh. Pinternya di mana? Karena mereka itu tahu, teman-teman, tentang pencarian-pencarian yang berhubungan dengan Lisa Blackpink. Lisa dan juga Haruto. Ya, kalian semua pasti pernah tahu dong ya tentang bagaimana gitu imajinasi penggemar tentang Lisa dan juga Haruto. Ada yang menyebutkan Haruto ini seperti anaknya Lisa, kayak gitu. Ya kan ada ya kan? Aku juga kerap kali baca loh. Dan untuk di pencarian Lisa Haruto di Google itu juga lumayan, teman-teman. Bahkan ada juga dari kalian yang mungkin udah ngebuat cerita-cerita fanfiction-nya. Udah ada nggak? Entah langsung aja komen di kolom komentar ya kalau udah ada fanfiction-nya. Selain itu ya kawan-kawan, di ikon sendiri, Lisa ini kan sering disyipperin sama DK. Ya nggak sih? Aku waktu itu juga pernah bahas loh, untuk DK ini kerap kali disyipperin sama Lisa. Jadi pas keluar video dan sale mereka nih, Lisa sama Haruto, Lisa sama DK. Aku langsung kayak mikir, wah YG Entertainment pinter banget ya. Mereka itu nggak sembarangan nyuruh member ini untuk dan sale sama Lisa. Tapi mereka itu disini milih-milih mana sih member yang kalau dipasangkan sama Lisa bakalan meledak, bakalan boom videonya. Apalagi untuk di TikTok. TikTok itu kan pakai AI. Mereka itu kayak nganalisis loh guys. Data-data yang paling banyak dicari gitu oleh para pengguna internet. Mereka akan kumpulin data-data ini dan setelah data-data ini dikumpulkan, dianalisis. Setelah dianalisis, barulah nih teman-teman keluar lah video-video-video yang sesuai dengan minat kalian. Makanya kawan-kawan jangan heran ya, kalau di TikTok apapun yang lagi ramai itu pasti bakal langsung EP-EP. Karena memang seperti itulah algoritma dari TikTok. Eh anyway ya, untuk artis YG Entertainment, khususnya Trezor, aku belum pernah ngelihat Trezor ini melakukan dance salon bersama dengan artis di agensi lain. Soalnya artis-artis di agensi lain itu kan seringkali collab nih sama artis-artis dari agensi yang lain juga. Tapi untuk Trezor, hmm, Trezor kayaknya belum pernah deh. Bener nggak sih teman-teman kayak gitu? Seandainya kalau aku salah nanti langsung aja koreksi ya di kolom komentar. Well guys, topik dari Lisa tadi menutup perjumpaan kita tukar hari ini. I'm Soke Mame dan aku juga disini mohon maaf sebesar-besarnya. Jika memang ada kesalahan sampai di dalam ucapan, sika tindakan dan sebagainya, I'm so sorry banget. See you next time, goodbye.